Oke, mengasih lor masih menyaksikan Borgol bersama saya, Refli Juni. Ini ada informasi selanjutnya. Jajaran kepolisian Sungai Gelam melakukan patroli di wilayah hukumnya. Guno mengantisipasi maraknya terjadinya geng motor di pada saat malam hari. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Dipimpin Ibtu RD di Wardana Gaus, Kaposek Sungai Gelam melakukan patroli malam dalam rangka mengantisipasi tindak kejahatan dan antisipasi adanya geng motor di wilayah hukum Posek Sungai Gelam, terutama pada perbatasan antara desa Kebon Sembilan dan kota Jambi, serta tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan. Disampaikan oleh Kaposek Sungai Gelam, Ibtu RD di Wardana Gaus, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi tindak kejahatan. Apalagi akhir-akhir ini marak beredar video-video tentang adanya geng motor yang sangat meresahkan warga masyarakat. Petugas melaksanakan patroli dialogis di tempat-tempat yang ramai dan rawan aksi kejahatan. Seperti areal perbatasan kota Jambi dengan Kabupaten Moro Jambi dan kejalan-jalan desa, serta tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan di daerah hukum Posek Sungai Gelam. Sudah mulai melaksanakan patroli di malam Sabtu maupun malam Minggu di daerah-area perbatasan yang mana kami sering melakukan patroli di daerah Kebon 9, itu perbatasan antara Jambi Selatan. Sebegitu juga kami patroli di Pangkit, itu juga perbatasan dari Kebon 9 antara Kelambapun dan Pangkit supaya yang motor tersebut tidak masuk atau mencegah terjadinya pidana di wilayah Sungai Gelam itu sendiri. Sehingga kita bisa memberikan kenyamanan, keamanan kepada masyarakat. Ibtu Dedi mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama jaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Seperti dengan mengaktifkan ronda siskambling, serta untuk orang tua agar melakukan pengawasan terhadap anaknya, jika melakukan aktivitas di luar rumah di malam hari, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan dalam pertemanan tidak baik. Terima kasih telah menonton!